Dari apa yang terjadi ketika ritual itu dilakukan, Adit itu ada di sampingnya, menyaksikan sendiri bagaimana istrinya yang namanya Arin itu sedang disetubuhi gendrung. Dan itu pun disaksikan sama Dimas, sama si kuncanya. Dia nggak sanggup, dia nggak mampu untuk melewati hubungan badan yang sekiranya sangat sadis, sangat mengerikan. Karena setiap kali selesai hubungan badan yang namanya alat vitalnya Mbak Arim, dia ceritakan sendiri, itu rasanya kayak dibelah. Jumpa kembali di channel Selamat Untung. Di kesempatan kali ini seperti biasa bareng Pak Ade, dalam sebuah kisah yang Pak Ade terima atau dapatkan dari salah satu subscribernya Selamat Untung. Beliau ini menceritakan kisah seorang biru haji yang benar-benar mengalami kesulitan yang terkait dengan para peserta umprohnya atau peserta hajinya ini sampai gagal diberangkatkan. Dan disinilah yang terkait dengan cerita pesugian pun tersaji dalam kisah seorang ustad nekat ke pesugian demi memberangkatkan peserta-peserta yang sudah mendaftar lewat istrinya. Nah untuk lebih lengkapnya dan bagaimana alur ceritanya, tidak usah lama-lama langsung saja ke cerita Selamat Untung. Namun sebelum lebih lanjut, terkait dengan nama, tempat ataupun tokoh tentunya semua sudah disamarkan. Dan semoga di kesempatan kali ini untuk kita dan Anda semua, sahabat selamat untung. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, diturahkan segala keberkahan yang masyarakat, dilancarkan rezekinya di panjang umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin, amin, ya robbalalamin. Dan untuk menemani kisah misteri kali ini seperti biasa, biar lebih mana-mantab pada tanda rek ngopi rin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mana-mantab. Dalam sebuah kisah yang pernah dialami seorang ustadz yang sampai nekat kepesulian. Ini kisah itu ya berawal dari sebuah usaha yang dilakukan oleh ustadz Adit dan juga istrinya itu Bu Arin. Mereka berdua, ini diceritakan oleh narasumber yang sebut saja namanya Dimas. Dimas ini ya bukan keluarga dekat, ataupun bukan teman kerabat dekat dari ustadz Adit, tapi karena kedekatannya dengan Bu Arin. Kenapa kok sampai cerita ini didapat oleh Mas Dimas? Ini ya ada kaitannya dengan kisah hidup dari keduanya, yaitu ustadz Adit dan juga Bu Arin. Semua itu berawal dari usaha Biro Jasa yang tak lain untuk memberangkatkan para peserta yang kepercayaannya itu ya lewat usaha dari Adit ataupun Arin yang tak lain berangkat umroh ataupun berangkat haji. Dari apa yang diusahakan oleh mereka berdua, mereka ya sempat dipercaya, bener-bener dipercayalah sama banyak orang yang dalam kurwaktu setahun dua tahun itu lancar. Namun karena satu hal yang dilakukan oleh Mbak Arin, apa yang diketahui oleh Dimas, Mbak Arin ini dengan kesuksesan yang secara mendadak lah bisa dikatakan itu ya mendadak. Karena hasil-hasil dari para peserta yang daftar ke dirinya itu ya dapat upah lebih lah, dapat upah lebih. Namun dari apa yang dilakukan oleh Mbak Arin, gaya hidupnya, ya termasuk juga kehidupan dari Mbak Arin ini yang terbilang glamor ya. Padahal Mbak Arin itu adalah istri dari seorang ustadz, seorang ustadz Adit yang ya dipercayalah di lingkungan sekitar, di tempat sekitar yang terbilang ya sangat disegani dan dihormati. Tapi ketika mungkin ujian yang begitu berat bagi seorang Mbak Arin termasuk suami yang namanya Adit ini ya. Ketika waktu ibadah haji ataupun umroh dari pesertanya yang sudah sangat banyak, yang sudah tinggal nunggu waktu berangkat, sampai ada yang tertunda. Ada yang tertunda untuk berangkat umroh, nanti jawabannya itu ya waktu itu nunggu bulan yang tepat. Nunggu ini sampai beberapa kali apa yang dilakukan oleh seorang Ibu Arin, ya memang dia melolak semuanya lah, sampai lebih dari lima waktu yang berbeda. Misalkan bulan satu ditunda bulan dua, bulan dua ditunggu bulan tiga. Terus seperti itu sampai ada lima kali yang jumlah pesertanya ini yang mau berangkat umroh, itu lebih dari 200 orang. Dan ternyata sebab musabab itulah, uangnya ini sudah sebagian besar itu sudah dipakai sama Ibu Arin untuk menuruti gaya hidupnya. Sedangkan Ustadz Adit, yaitu sang suami, ia mengira kalau uang tersebut itu ditabung. Dan ternyata ketika waktu yang sudah ditentukan, sudah waktunya mereka diberangkatkan, itu ternyata uangnya sudah tidak cukup. Dan inilah yang menjadi sebab musabab awal seorang Ibu Arin itu lewat usahanya dia bagaimana caranya mengembalikan uang tersebut sekaligus ya ingin dia dipercaya kembali sama orang-orang yang tidak sedikit jumlahnya yang lebih dari 200 orang itu. Bagaimana caranya sampai akhirnya mengajak sang suami, yaitu Ustadz Adit, untuk ke satu tempat. Nah tapi waktu itu Ustadz Adit itu masih berkeyakinan bahwa dirinya ini tentunya sedang menghadapi ujian terbesar, yaitu lewat istrinya yang secara kehidupannya ini memang glamor. Intinya Ustadz Adit itu gagal, gagal mendidik istri yang namanya Ibu Arin yang tak lain menggunakan hak milik orang lain yaitu harta benda yang merupakan titipan untuk mereka bisa pergi ke tanah suci. Jadi apa yang dilakukan oleh Ustadz Adit ketika diusahakan lewat Dimas yang waktu itu Mbak Arin, datang ke tempat yang sebenarnya tempat itu ya sudah tempat pesugian. Datang ke tempat pesugian yang memang untuk mendapatkan uang yang secara esan agar bisa mengembalikan uang-uang yang tentunya dari para peserta yang jumlahnya lebih dari 200 itu. Namun ketika Ustadz Adit itu menolak yang tentunya ya usaha itu bisa dikatakan gagal. Tapi seiring waktu terus berjalan ini tentunya kan menjadi sebuah beban yang sangat berat bagi Arin ataupun Adit. Sampai mereka berdua ya waktu itu mungkin awalnya itu mereka tidak mau melakukan. Memang tidak mau melakukan tapi karena apa yang dimiliki oleh keduanya dari aset-asetnya itu semua sudah digunakan untuk sebagian kecilnya itu untuk melunasi dan memberangkatkan para peserta yang sudah datar ke dirinya itu pergi ke tanah suci. Namun masih ada ya hampir 60 persennya itu belum dikembalikan dan itu totalnya itu bukan hanya sekiranya 1 juta 2 juta itu ratusan juta. Itu hampir miliaran. Hampir miliaran lah hitungannya itu sampai ya benar-benar membuat kondisi perekonomian atau finansial dari Adit dan juga Arin. Ini benar-benar menjadi sangat-sangat ya sangat krusialah sangat benar-benar hidupnya itu terdesak dengan keadaan seperti itu sampai lebih dari 6 bulan itu setengah tahun. Ustadz Adit itu sudah dipercaya lagi sama warga sekitar hidupnya ya dicemoh hidupnya dicacimaki Ustadz istilahnya Ustadz penipu. Ustadz dianggap orang yang buruk lah orang yang hina lah karena ya tadi niat baik dari para peserta yang sudah percaya sama Adit sama Arin justru malah dimanfaatkan mereka untuk ya hura-hura saja. Itu sebenarnya masalahnya ya dari Arin. Apa yang diketahui Dimas itu ya masalahnya dari Arin sampai awal tadi ketika datang ke tempat pesugian Adit itu menolak. Tapi karena semuanya sudah habis bahkan ya masih ada 60% belum dilunasi ini tentunya menjadi beban hidup yang mau gak mau ya mereka harus pindah dari rumah yang mereka tinggali. Untuk menghindari para peserta yang tentunya nagih janji dan sekaligus meminta uangnya kembali. Ya kalau mereka intinya gak jadi berangkat umproh atau berangkat haji pun yang penting uang mereka dikembalikan. Itu permintaan dari seluruh pesertanya. Nah ketika mereka mau larilah misalkan ini kabur. Ini kaburnya mereka itu hidupnya dalam keadaan tertekan. Ya tentunya inilah awal mulanya Dimas lah yang akhirnya menolong keduanya. Yang tak lain ya tinggal di sebuah kontrakan. Jadi dengan keadaan mereka berdua hidup ini yaitu Arend dan juga Ade termasuk ya kedua anaknya pun waktu itu hidupnya dalam keadaan yang sangat buruk ya. Karena diteror sama orang-orang yang kadang ketika ketemu nanti harus istilahnya ya membayar hutangnya. Nah ini yang menjadikan mereka berdua itu tinggal di satu tempat bersama kedua anaknya masih kecil-kecil. Anaknya yang paling besar itu usianya sekitar 8 tahun. Baru kelas 2S Dimas sementara. Yang kecil itu usianya baru sekitar 3,5. Belum ada 4 tahun waktu itu. Mereka berdua itu tinggal di satu kontrakan. Karena semua yang dimiliki oleh Adit ataupun Arend dalam waktu setengah tahunnya itu udah habis semua. Ya dikarenakan karena masalah yang sengaja. Sengaja yang dibahasnya itu kan sengaja ya karena memang kehidupan dari si Arendnya itu yang terlalu waya-waya membeli sesuatu yang tidak berguna. Ya dari mobil lah pakaian lah aksesor dan sebagainya sampai rumah itu dihiasi. Namun pada kenyataannya itu uang dari para peserta yang digunakan untuk menghiasi dirinya. Yang ternyata semua itu menjadi petaka dari Arend dan juga Adit. Nah sampai singkatnya lebih dari 8 bulan. Mereka ditaro terus-menerus sama para peserta yang mau berangkat ke tanah suci. Yang meminta uangnya kembali sampai hanya Adit. Yang seorang usat pun yang udah dicaci maki. Udah dianggap usat penipu, usat pembohong dan sebagainya. Sampai mungkin ya maaf titel ustad itu hilang begitu saja. Padahal dia orang yang tadinya itu amanah. Orang yang dipercaya. Orang yang ya diagung-agung lah di warga sekitar. Tapi ketika ujian yang begitu berat. Yang menimpa Adit dan Arend sampai akhirnya mereka berdua. Demi melunasi hutang-hutangnya tersebut. Mereka berdua itu benar-benar datang lagi ke tempat pesugian. Karena dari solusi yang diusahakan Adit lewat ya dia udah jual asetnya lewat usaha kecil-kecilan namun tidak kunjung juga bangkit. Ya mereka ini benar-benar tidak bisa lah untuk mengembalikan yang jumlahnya ini udah hampir miliaran itu. Sampai akhirnya ya sudah 10 bulan semenjak masalah itu datang. Akhirnya atau solusi terakhir dari keduanya ini ya lewat Dimas. Lewat kuncen. Akhirnya melakukan sebuah perjanjian. Sebuah ritual pesugian. Ketika ritual pesugian itu dilakukan oleh keduanya. Bahwa pesugian itu memang sadar betul Adit itu mengatahui. Bahwa yang namanya pesugian itu ada kaitannya dengan tumbal nyawa. Ya Adit itu waktu itu berusaha untuk menolak. Tapi karena Arin istrinya sendiri. Yang waktu itu meminta sang suami untuk harus melakukannya. Sampai hanya pindah ke kuncan yang lain. Bagaimana caranya yang tanpa tumbal itu dicari. Intinya mereka berdua. Yaitu Adit sama Arin yang dibantu sama Dimas yang merupakan narasumber ini. Mencari beberapa tempat-tempat pesugian yang katanya tanpa tumbal. Yang katanya tanpa tumbal itulah hanya ditemukan. Sebuah solusi awal itu kejadiannya ya setelah lebih dari setahun ya. Mereka berdua itu ya udah datang sana sini ke beberapa tempat pesugian. Yang menghabiskan uang yang tidak sedikit. Namun ketika satu kuncan itu mengatakan ke Adit dan juga Arin. Termasuk ya didengar oleh Dimas bahwa tidak ada tumbal. Mereka berdua hanya melakukan sebuah ritual pesugian. Nah ritual pesugian dari sang kuncan itu. Dan yang mereka lakukan yaitu untuk Adit dan Arin. Untuk ritual tanpa tumbal. Ya tentunya bagi si Arin sendirilah yang hanya menjadi syarat utama ritual tersebut. Yaitu ritual itu kawin dengan gentru. Kawin dengan sosok penunggu di situ. Dan sebagai syarat utamanya itu adalah istrinya yang namanya Arin. Yang tak lain harus siap menjadi syarat ritual tersebut. Yang tak lain kawin dengan gentru. Adit itu harus mengikhlaskan. Adit harus merelakan. Dan waktu itu mereka berdua itu masuk ke satu tempat ritual. Yang diketahui oleh Dimas. Termasuk di bantu kuncan. Yang menyaksikan sendiri bagaimana ritual yang sangat mengerikan. Ya bagaimana tidak manusia yaitu Bu Arin. Kawin dengan sosok gaib. Sosok gentru. Dan memang apa yang dilakukan oleh Bu Arin sama sosok pesugiannya ini. Ya memang hasilnya pun bisa dikatakan secara instan. Dari apa yang terjadi ketika ritual itu dilakukan. Adit itu ada di sampingnya. Menyaksikan sendiri bagaimana istrinya yang namanya Arin itu sedang disetubuhi gentru. Dan itu pun disaksikan sama Dimas sama si kuncanya. Dan ritualnya itu pun tidak hanya sekali saja. Ritualnya itu selama kurang lebihnya tujuh hari. Nah ini yang dialami oleh Arin. Terkait dengan ritual tujuh kali selama ada di tempat tersebut. Ini diteritakan sama Dimas. Bahwa Bah Arin setelah selesai ritual. Dia selalu dijanjikan akan diberikan apapun yang diinginkan. Namun harus selesai selama tujuh kali berhubungan badan dengan sosok penunggu disitu. Dan akan diberikan apapun. Jadi hari pertama dengan kondisi yang sangat tidak stabil. Maksudnya tidak stabil itu setelah berhubungan badan. Bahkan itu dalam kondisi kayak orang itu ya. Udah sangat lemas. Udah sangat tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali hanya terbaring saja. Sementara maaf bagian intimnya Arin selalu mengaluh kesakitan. Mengaluh ya tentang bagaimana rasa sakit yang begitu luar biasa. Namun karena satu hal yang harus dilakukan oleh Arin. Dimana Arin itu siap. Ya Arin pun harus melakukan ritual untuk malam keduanya. Dengan keadaan sakit. Dengan keadaan yang sebenarnya tidak sanggup dilalui oleh Arin. Yang diketahui oleh Arin. Ya waktu itu Arin kembali melakukan ritual di keduanya. Ketika malam kedua yang dilakukan oleh Mbak Arin. Kembali Arin ada di sampingnya. Yang menyerahkan semua sesaji. Yang sudah dipersiapkan oleh keduanya. Yang dibantu sama kuncan. Ya kembali menghadirkan sosok tersebut. Yang secara nyata menggauli Mbak Arin untuk kedua kalinya. Dan itu berturut-turut. Dan yang terjadi ini. Setelah ya apa yang dilakukan oleh Arin singkatnya ya. Tujuh kali hubungan Mbak Arin dengan keduanya itu selesai. Mbak Arin itu bukannya istilahnya membaik keadaannya. Makin memburuk. Memang apa yang diinginkan oleh Arin dan juga Arin. Itu semuanya tercukupi. Benar tercukupi. Dia langsung dapatkan uang itu secara kontan. Secara instan. Benar itu benar-benar didapatkan oleh mereka. Sampai mungkin ya bahasanya uang itu miliaran. Itu lebih dari maaf. Mungkin empat itu ada. Empat M. Tapi ya kembali. Apa yang dilakukan oleh Mbak Arin ini. Yang dengan tujuan maksudnya itu. Untuk bisa melunasi hutang-hutang ke para pesertanya. Yang meminta uangnya dikembalikan. Agar mereka bisa berangkat haji. Dengan hasil ritual itulah. Sampai akhirnya. Ketika sudah selesai tujuh hari dia dapatkan uang begitu banyak. Yang luar biasa. Dia masih tinggal dikontrakan waktu itu. Dengan uang sebanyak itu ya tentunya sangat mudah bagi Adit ataupun Mbak Arin. Untuk segera mengembalikan uang-uang ke para peserta yang sudah percaya sama Adit ataupun Arin. Ya itu pun dilakukan lewat Dimas. Jadi uangnya ini itu memang dititipkan sama Dimas. Dengan data yang sudah ada. Dengan nama-nama yang tercantum. Misalkan nama ABC sampai Z ya. Itu totalnya sekian-sekian. Itu semuanya itu lewat perantahannya Dimas. Dimas lah yang akhirnya menjadi perantara untuk melunasi hutang-hutangnya si Adit sama Arin. Yang talen ya untuk mengembalikan orang-orang yang sudah terlanjur tertipu sama Adit ataupun Arin. Ini dia dikembalikan lewat Dimas. Ada yang 10 juta, ada yang 25. Pokoknya semuanya itu dibagi rata. Intinya hutang itu sudah selesai. Dalam waktu 3 bulan lamanya itu selesai. Keadaannya si Arin. Ya dia pun harus kembali tetap menjadi seorang istri yang mana dia adalah istrinya Adit. Namun kehidupan dari mereka. Memang benar apa yang dikatakan Kunshan tidak ada tumbal. Tapi ya sebenarnya tumbal itu ya si Arin sendiri. Dia setelah sudah sukses ini. Sudah sukses semuanya. Dia punya segalanya. Tapi kondisinya si Arin itu ya maaf. Karena dia kan bergaul atau berhubungan badan kan dengan gentrung. Yang tentunya efeknya ataupun dampaknya itu ya sangat mengerikan. Nah yang paling mengerikan yang diceritakan oleh Dimas setelah lebih dari beberapa kali ritual itu. Yang karena ritualnya itu kan bukan hanya sekali dia ritual selesai atau 7 hari itu selesai. Tidak. Tapi apa yang diketahui oleh Dimas. Setiap mungkin 100 harinya. Ya mereka berdua. Adit dan Arin itu harus datang lagi ke Kunshan. Dimana ritualnya itu ya harus melakukan hubungan kembali. Terus seperti itu selama kurang lebihnya 3 kali dalam perwaktu setahun. Dan mereka berdua. Itu ya harus ritual selama kurang lebihnya setahun itu 3 kali. Itu harus dilakukan. Namun dampak yang paling mengerikannya yang diketahui oleh Dimas. Seorang Arin. Istrinya Adit. Ini sampai maaf. Mengalami kehamilan. Yang hamilnya ini. Ya dari anak iblis. Itu anak gentrung. Dan apa yang terjadi ketika seorang Mbak Arin itu hamil. Perutnya membesar. Ya banyak orang menduga kalau hamilnya itu kan dengan suaminya itu Adit. Tapi Adit yang tahu, Dimas yang tahu bahwa si istrinya yang namanya Arin itu hamil dari sosok generu. Ketika usia kandungannya itu lebih dari 4 bulan. Arin itu selalu mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Yang lewat Dimas. Yang lewat anaknya. Dan juga sang suami yang namanya Adit. Sosoknya itu sering datang ke Adit. Itu menceritakan ke Dimas bahwa dia itu selalu berusaha. Bahwa sosok generu itu selalu datang ke mimpinya Adit. Mengatakan aku titip anak di dalam kandungan istrimu. Jadi sosok generuanya ini secara tidak langsung. Ini mengatakan ke Adit. Bahwa istrinya ini sedang melahirkan anak gentrung. Sedang mengandung anak gentrung. Yang tentunya istrinya Adit. Yang namanya Mbak Arin itu akan melahirkan anak gentrung. Dan mungkin yang terjadi waktu itu. Pikirannya Dimas ataupun Adit. Bahwa Arin itu akan melahirkan anak gentrung. Seperti kayak anak pada umumnya. Tapi ternyata tidak. Tepat di usia kandungan 5 bulan. Arin mengalami keguguran. Yang ternyata kegugurannya ini. Ini benar-benar sangat tidak wajar. Karena dari kejadian yang dialami oleh Mbak Arin ketika Dimas, Adit termasuknya tetangga yang waktu itu datang ke rumah sakit. Membawa tubuhnya Mbak Arin waktu itu. Itu kejadiannya itu ya maaf. Secara mungkin menstruasinya atau mau kegugurannya. Itu darahnya itu. Keluar darahnya itu sudah wajar. Darah itu sangat-sangat banyak. Itu terjadi di rumah dan di rumah sakit sampai ada satu wujud atau seperti kayak darah menggumbal. Itu sekepal yang memang diserahkan ke Adit bahwa ini calon bayi yang mengalami keguguran. Tapi disitu Adit sadar bahwa inilah yang dimaksud anak gentrung. Dia sadar bahwa gumpalan darah yang begitu besar. Ya sebesar biji kelapa itu memang tidak terlalu besar. Tapi itu seperti barang menggumpal dan itu seperti kayak berdetak. Dan itu dirasakan oleh Adit suaminya Arin yang mengetahui bahwa inilah anak gentrung. Jadi melahirkan anak gentrung itu di rumah sakit. Dan apa yang dilakukan oleh Adit yang waktu itu mengetahui bahwa ini adalah anak sesembahannya. Dan Adit pun yang membawa gumpalan darah yang masih ada getaran atau seperti kayak drenyut nadinya atau kayak drenyut jantungnya itu dibawa dan dipelihatkan sama Dimas. Yang singkatnya gumpalan darah tadi ketika istrinya ini udah melahirkan tadi ya udah melahirkan atau keguguran ini. Itu darah itu masih terus mengalir. Dan istrinya berpesan sama suami itu Adit bahwa Janin itu ke Kuncen. Nah mereka berdua singkatnya itu memang benar-benar mengikuti istrinya yaitu untuk ke tempat ritual terdahulu. Dan disitulah Kuncen itu menjelaskan bahwa gumpalan darah ini adalah bagian daripada Janin ataupun anak gentrung yang memang diinginkan oleh sosok sesembahan kamu Adit. Dan itu pun langsung diletakkan di tempat ritual yang sering dilakukan oleh istrinya termasuk ya Adit. Diletakkan di situ. Nah ketika diletakkan ini, ini hal yang diketahui oleh Dimas dari Adit. Gumpalan darah itu seperti kayak hidup dan tiba-tiba itu seperti muncul sosok gentrung. Tapi tidak seperti kayak gentrung yang sesungguhnya itu maaf ya bukan sesungguhnya itu. Ya bukan ukuran yang besar tapi memang benar-benar kayak anak gentrung. Tapi yang diinginkan oleh sosok itu dalam tanda kutip yang nyata dari Sang Kuncen menjelaskan ke Adit bahwa dia akan memberikan apapun yang engkau minta khususnya ke Adit waktu itu menjelaskannya. Dia akan memberikan apapun karena dia sesungguhnya menginginkan anak yang dilahirkan dari golongan manusia yang tingkatnya itu ya sekelas siluman ini. Hasilnya itu ya anak itu pasti akan jadi raja di kerajaan gentrung itu. Ini yang ternyata diinginkan sosok gentrung kenapa mau memberikan pesugian kenapa mau memberikan apapun yang diinginkan manusia yang sesat seperti kayak Arin dan Adit. Nah setelah anak itu udah wujud gentrung Adit sama Dimas pun kembali. Saat mereka kembali ke rumah sakit posisinya Mbak Arin itu masih ada di rumah sakit. Masih ada di rumah sakit yang dijaga keluarga besarnya yang tidak tahu bahwa keguguran itu adalah melahirkan sosok anak gentrung. Ada keluarga besar dari Arin ada keluarga besar dari Adit yang menjaga. Namun di saat itu yang terjadi sama Arin setelah Jarin itu udah berubah jadi gentrung yang diserahkan ke Kuncen mereka balik lagi ke rumah sakit untuk menjauh istrinya. Istrinya masih dalam keadaan baik-baik saja. Namun setelah kejadian itu lebih dari sehari setelah istrinya itu balik yang namanya Arin. Arin pun ya terus didatangi sama sesembahannya namanya gentrung. Itu dia ceritakan bahwa sosok itu tetap menginginkan anak kembali. Nah ternyata dari Arin ini dia menceritakan langsung ke Dimas dia tidak lagi menginginkan hubungan badan dengan sosok itu. Karena yang dirasakan dia tidak sanggup, dia tidak mampu untuk melewati hubungan badan yang sekiranya sangat sadis, sangat mengerikan. Karena setiap kali selesai hubungan badan yang namanya alat vitalnya Mbak Arin, dia ceritakan sendiri itu rasanya kayak dibelah. Ini yang membuat Mbak Arin itu sampai tidak sanggup, sampai tidak mampu. Yang singkatnya dia tolak hubungan badan dengan gentrung yang ritualnya itu seharusnya dilakukan setelah tujuh hari dia mengalami keguguran ataupun melahirkan anak gentrung. Dan itu pun ditolak sama Arin yang membuat petaka-petaka selanjutnya pun akhirnya datang di keluarganya Adit. Yang pertama menimpa keluarganya Adit, apa yang diketahui oleh Dimas. Bahwa Mbak Arin memang secara perilakunya atau kehidupannya, ya dia masih dalam keadaan hidup. Tapi setelah dia menolak, dia tidak bisa lepas begitu saja. Dalam keadaan di rumahnya sendiri, dia sering merasakan dalam tidurnya, dia digerayangi, dia diperlakukan selayangnya orang yang digauli. Hal itu pun masih dirasakan oleh Mbak Arin walaupun tidak di tempat ritual, tapi di rumahnya sendiri. Dia tidak tangis, seakan-akan ya masih menjalani ritual. Ini yang terjadi sama Mbak Arin ya, sampai singkannya tubuh kurus, udah wajahnya putas seperti kayak mati hidup. Dan itu berlanjut sampai kurang lebihnya hampir setengah tahun ya. Apa yang terjadi setelah Arin itu mengalami keguguran, Arin pun saking tidak kuatnya, dia harus mengalami kejadian yang mengerikan. Dan meninggal dalam keadaan masih berlumuran darah di bagian intim. Ini yang terjadi sama Mbak Arin. Dan apa yang membuat seorang Adit, suaminya yang kala itu ya menikmati kekayaan dari pesugan sang istri. Namun di sisi lain, apa yang sudah didapat oleh istrinya yaitu Arin. Adit pun tidak lepas begitu saja. Dia kan yang menjadi saksi hidup, dia menjadi sosok suami yang menyaksikan istrinya digauli, istrinya disetubikundu. Dan setelah istrinya meninggal, si Adit pun harus merasakan bagaimana ketika dia harus mencari pengganti dari istrinya. Jadi perilaku akhlak dari seorang Adit yang dulu seorang Ustadz disegani, dulu yang seorang Ustadz yang dipercaya dapat tugas sampai memberangkatkan haji orang-orang, sampai memberangkatkan umroh banyak orang. Namun setelah dia terjerumus ke dalam lingkaran pesugian, dia pun sudah perilakunya, sudah kayak iblis. Jadi dia akhirnya menikah kembali dan istri yang keduanya pun itu dijadikan syarat ritual pesugan. Namun untuk ritual kedua atau istri keduanya dari Adit itu baru menyadari setelah ritual pertama dilakukan dan keduanya mereka menolak atau istri keduanya itu menolak yang membuat Adit harus mengalami petaka yang sesungguhnya. Jadi istri keduanya itu adalah awal mula petaka dari Adit sendiri. Dan untuk anak-anak dia Alhamdulillah waktu itu masih dalam kader sehat walafiat. Tapi setelah Adit ini sudah tidak lagi punya cara yang tak lain menjadikan sesungguhannya ini punya tempat untuk melahirkan anak iblis. Karena istri keduanya itu memang pergi meninggalkan Adit dan mengajak kedua anaknya. Anak-anaknya Adit, anak-anak kandungnya Adit itu dibawa sama istri keduanya. Yang sebenarnya bukan ibu kandungnya tapi karena istri keduanya itu tahu bahwa apa yang dilakukan Adit adalah untuk dinikahi dan dijadikan syarat pesugian. Demi anak-anaknya tidak terkena apa-apa. Maksudnya tidak kena dampak dari apa yang dilakukan oleh bapaknya. Istri keduanya itu pun akhirnya lewat praktisi, lewat orang-orang yang diakini mampu bisa menolak balak. Dan juga bisa menjaga anak-anaknya Adit yang membuat Adit kewalahan sampai singannya dia pun hidup sebatang kara. Anak-anaknya itu memang diajak sama ibu tirinya. Istri keduanya Adit yang dibantu oleh keluarga besarnya yang menjadi perantaran dari Adit untuk sering memberikan uang ke istri keduanya dan juga anak-anaknya. Namun Adit tidak pernah bisa ketemu anak-anaknya sebelum dia kembali tobat. Itu yang diminta istrinya. Namun karena apa yang sudah dilakukan oleh Adit yang dalam perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya yang tak lain. Hutang-piutang sudah dilunasi dan dia pun harus kembali mendapatkan istri kedua, ketiga, dan keempat. Tapi yang terjadi ketika istri keduanya sudah tidak mau lagi ritual. Adit pun harus mengalami musibah yang jauh lebih mengerikan. Dan musibah yang dialami Adit ini benar-benar ya sangat tidak diharapkan oleh siapapun. Termasuk Dimas yang menjadi orang yang sangat tahu siapa Adit dan juga almarhum istrinya. Karena yang dialami oleh Adit setelah ditinggalkan istri dan anak-anaknya lebih dari setahun waktu itu. Harta bendanya sudah pasti. Habis ya sudah pasti itu terjadi ya karena digunakan untuk satu pengobatannya Adit yang tidak kunjung sembuh. Intinya ya azab nyata, siksa nyata di dunia itu dialami Adit. Dan kehidupannya ini benar-benar sangat-sangat mengerikan. Karena yang terjadi sama Adit dia harus ditaruh sama istrinya sendiri, dia harus ditaruh sama kenderaannya juga. Jadi teror-teror inilah yang diceritakan oleh Adit bagaimana istrinya meminta pertanggung jawaban sang suami. Yang setiap waktu membuat Adit itu ya seperti kayak maaf ya orang kalau udah ditakuti atau dihantu. Terus menurutnya tentunya akan mengalami ketakutan yang berlebihan. Dan itu pun dialami Adit. Karena setiap kali melihat wajah perempuan, setiap kali ada keluarga yang menjenguh, itu selalu ketakutan dan berusaha untuk menutupi dirinya agar tidak melihat siapapun. Bukannya Adit, selainnya senang didatangi orang itu dia jauh lebih memilih untuk menyendiri. Karena apa yang diketahui oleh Dimas yang merupakan orang yang merawat Adit ini, ya memang banyak keluarganya yang berusaha untuk mengajak Adit ke tempat-tempat maksudnya ya untuk berobat atau apa. Namun Adit ini tidak mau. Karena usaha yang dilakukan untuk pergi sana sini ke terapi, ke sana sini sudah dilakukan. Namun semua itu gagal ya karena satu, perjanjian yang sudah tidak bisa dibatalkan oleh Adit. Yang tak lain ya dia harus menyerahkan syarat ritual yang kesekian kalinya. Yang tak lain menyerahkan istri sebagai syarat ritualnya. Tapi karena istrinya masih ada. Yang tak lain ya istri kedua yang ngajak anaknya lebih dari setahun itu. Anak-anaknya pun ya tumbuh besar bersama istri keduanya atau ibu tirinya ini. Tapi di sisi lain Adit ini diteror sampai dia mengalami kegilaan frustasi yang membuat apapun yang dimilikinya habis untuk usaha pengobatannya Adit. Termasuk ya untuk anak-anaknya ini yang memang secara uangnya atau materinya itu memang diserahkan ke anak-anaknya. Tapi karena istri keduanya ini memang sadar bahwa apa yang diberikan untuk anaknya adalah uang hasil pesugian dari sang istri pertamanya. Yang mana istri keduanya pun pernah mengalami dijadikan saat ritual pesugian yang tanpa diketahui dan disadari yang hanya tidak mau lagi dan menolak yang membuat petaka yang sesungguhnya pun tidak bisa dipungkiri oleh Adit. Lebih dari dua tahun. Adit hidup sebatang kara. Hidup tidak ada siapapun setelah setahun lebih itu ya dia benar-benar diusahakan. Tapi karena Adit lebih suka menyendiri ya tepatnya itu ya tiga tahun setengah. Ya hampir empat tahun lah hidup itu benar-benar sudah tidak punya apa-apa. Sebatang kara sampai akhirnya anak-anaknya ini sempat menjenguk yang ternyata meminta ampun atau meminta maaf atas apa yang sudah dilakukan demi kebahagiaan mereka justru orang tuanya sesat. Intinya apa yang diketahui oleh Dimas yang waktu sebagai perantara untuk anak-anaknya bisa mau kembali menengok bapaknya, menjenguk bapak yang termasuk istri keduanya Adit untuk mau menjenguk dan memaafkan setelah Adit meminta maaf. Ya memang semua itu seperti kayak halnya orang yang sudah lega yang membuat Adit itu ahnya meninggal dunia. Tapi meninggalnya seorang Adit ini yang masih menjadi tanda tanya besar apakah dia sudah tebat atau belum. Yang dipastikan oleh Dimas termasuk istri kedua dan anak-anaknya bahwa yang namanya Adit mudah mengalami siksa dan azab nyata di dunia yang semoga kematian ataupun sakratul mautnya Adit ini sudah menjadi sakratul mautnya yang sebaik-baik. Itu harapan dari anak-anaknya ataupun dari sikeduanya yang singkatnya anak-anaknya itu bersama ibu dirinya ini. Dan ini yang diketahui oleh Dimas terkait apa yang dilakukan seorang biru haji, biru umrah yang sampai nekat kepesugian, yang sampai menjadi petaka untuk mereka yang melakukan pesugian tersebut. Nah semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Sekian dulu kisah mister dari Padi Ahirukalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.